Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Wafapedia Kali ini Wafapedia akan mengulas tentang mitos atau fakta seputar ibu hamil Karena banyak banget ya yang bersebinguran ini mitos atau fakta ya Ini mitos atau fakta ya Jadi ibu hamil banyak banget mengalami keraguan-keraguan Oke kalau itu langsung aja yuk disimak mitos atau fakta Mitos atau fakta seputar ibu hamil yang pertama Yang pertama, ibu hamil tidak boleh mengkonsumsi susi Mitos atau fakta? Nyatanya adalah fakta Nah faktanya, karena apa? Kandungan susi itu masih terdapat kandungan zat seperti makanan yang mentah Olahannya itu belum matang 100% Sehingga harus dihindari Karena ibu hamil harus memakai makanan yang matang bersih tentunya Menghindari apa? Menghindari adanya penyakit toksoplasma yang ada di dalam makanan tersebut Sebaiknya ibu hamil tidak menyantar susi dengan ikan mentah Karena kandungan ikan mentah itu tidak aman bagi ibu dan janit Nah makanya pastikan ikan yang dikonsumsi pada saat dimakan bersamaan susi itu harus benar-benar matang Atau misalnya ibu hamil mau makan susi tapi susinya itu isinya sayur-sayuran saja Kalaupun mau ikan, ya ikannya yang benar-benar harus matang Karena itu semua untuk kesehatan ibu dan janit Jadi sama-sama aman deh untuk janit dan ibunya Yang kedua, menentukan jenis kelamin dari bentuk perut ibu dan bentak jantung janit Kira-kira mitos atau fakta, ya? Mitos! Nah itu mitos, ya Jadi bentuk perut, katanya nih ya Kalau bentuk perutnya melebar Terus detak jantung janitnya itu di atas 140 Dikatakan bahwa jenis kelaminnya perempuan Nah sedangkan bentuk perutnya meruncing ke depan Lalu detak jantungnya di bawah 140 Dikatakan jenis kelaminnya laki-laki Dan itu semua salah ya, itu tidak berhubungan Bentuk perut itu tidak berhubungan dengan jenis kelamin laki-laki ataupun perempuan Yang menentukan jenis kelamin laki-laki dan perempuan itu dinyatakan pada saat USG Nah di USG itu akan terlihat Misalnya kalau laki-laki bentuknya ada monasnya nih Nah itu baru dikatakan laki-laki Terus kalau untuk perempuan seperti bibir Tidak ada bentuk monasnya Nah itu baru dikatakan perempuan Jadi itu semua mitos ya Yang menyatakan bentuk perut dan detak jantung jenisnya Yang menentukan pada saat USG Yang ketiga Melihat gerhana bulan Maka banyak melahir atau terlahir bibir sumbing Mitos atau fakta ya Nyatanya itu semua mitos Faktanya bibir sumbing itu terjadi karena adanya kelainan genetik atau kekurangan nutrisi Misalnya asam polar atau kebiasaan ibu hamil merokok Makanya bisa mengakibatkan bibir sumbing Jadi tidak ada keterkaitan dengan gerhana bulan ya Yang keempat Ibu hamil boleh berolahraga Mitos atau fakta ya Fakta Ibu hamil diharuskan untuk berolahraga Faktanya olahraga itu sangat penting bagi ibu hamil Nah apa aja nih olahraga yang diperbolehkan oleh ibu hamil Yaitu yoga, senang hamil, jalan santai, ataupun berenang Nah pastinya ibu hamil pun harus menghindari olahraga yang keras Olahraga-olahraga yang melakukan kontak fisik yang keras ya Yang kelima Mengkonsumsi kacang dan susu tidak boleh buat ibu hamil Mitos atau fakta ya Mitos Faktanya ibu hamil dianjurkan untuk mengkonsumsi kacang dan susu Karena di kandungan kacang banyak sekali antioksidannya Asam polat, protein, dan lemak yang membantu pertumbuhan kembang janin Berbagai kandungan yang ada di dalam kacang tersebut Dapat mengurangi resiko terjadinya cacat janin, kehilang trematur, dan keguguran Kecuali ibu hamilnya tersebut alergi kacang dan susu Maka dihindari Tapi kalau tidak ada ibu hamil dan tidak ada alergi apa-apa Seperti kacang dan susu, ya sebaiknya dikonsumsi ya Yang keenam Tidak boleh berhubungan intim saat hamil Mitos atau fakta Fakta Yang keenam Tidak boleh berhubungan selama hamil Mitos atau fakta Nyatanya mitos Ibu hamil boleh-boleh saja berhubungan seks selama hamil Tapi asal dilihat nih kehamilannya normal atau tidak Tidak ada kontraksi ataupun tidak ada keluhan pendarahan lainnya Karena bayi terlindungi oleh kantung dan cairan ketuban Serta otodinding tepah rahim yang kuat Nah, tapi kalau misalnya ibu hamil bermasalah Seperti dia mengalami pendarahan Terus kelahiran prematur Itu sebaiknya berkonsultasi dulu ya ke pihak dokter Demikianlah seputar mitos atau fakta seputar kehamilan Kurang lebihnya seperti itu ya bunda-bunda Kalau bunda-bunda mau bahas apa lagi ini Silahkan komen di bawah ini Supaya kita akan bahas lebih detail Mengenai masalah-masalah kesehatan Atau seputar-seputar kesehatan Nah, sebelumnya jangan lupa untuk subscribe Like, komen, dan share ya bunda-bunda Sampai jumpa di video berikutnya